Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, telah memproses lisensi fregat tipe Arrohet 140 dari produsen asal Inggris, Babkok, sehingga bisa dibangun di dalam negeri dan melindungi kedaulatan negara. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis, menerangkan modernisasi alutsista urgen untuk dilakukan guna merespons dinamika lingkungan strategis yang terjadi. Lisensi tersebut memungkinkan PT. PAL Indonesia membangun dua fregat Arrohet 140 di tanah air. Kapal tempur itu bakal dimodifikasi sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut. Sementara menunggu, ia mendorong pemerintah menempuh langkah diplomasi untuk merespons keadaan terkini, yaitu kehadiran kapal-kapal China di Laut Natuna Utara dengan mempertanyakan motif negeri tirai bambu, melewati dan beraktifitas di wilayah teritorial dan zona ekonomi eksekutif, terutama di perairan Indonesia. Langkah-langkah lain yang dapat diambil Indonesia, menurutnya, seperti mengerahkan lebih banyak TNI Angkatan Laut agar berpatroli di wilayah Natuna guna melindungi nelayan saat beraktifitas sehingga tidak merasa terintimidasi oleh kehadiran kapal-kapal China dan negara lainnya. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna, seharusnya menjadi prioritas utama saat ini. Ia mengatakan bahwa Natuna merupakan wilayah maritim Indonesia yang lebar dari garis pantai pulau terluar hingga ZEE diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, di dalamnya mengatur bahwa Indonesia hanya memiliki kedaulatan pada perairan di Kepulauan Natuna dalam lingkup laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pantai dan laut pedalaman yang ada di antara Kepulauan. Di laut teritorial, Indonesia berkuasa sama seperti di wilayah darat dengan beberapa pengecualian, Satu di antaranya kapal asing yang hendak masuk wajib memberitahukan terlebih dahulu. Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ujarnya. Aparat keamanan baik TNI Angkatan Laut maupun Badan Keamanan Laut, bakamlah diperkenankan mengejar dan menyutup kapal asing yang ke wilayah tersebut jika tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena mengganggu kedaulatan serta berhak memperlakukan hukum nasionalnya. Terima kasih telah menonton!